nah ini ada soal limit trigonometri ini yang nomor 24 ini ada cara panjangnya ini saya mau jelasin cara panjangnya ini sama nanti kita pakai cara yang cepatnya yuk kita lihat dulu nah caranya limit itu kan konsepnya gini limit trigonometri dia harus ada pasangannya kalau sin x harus ada pasangan per x kalau sin 5 x harus ada pasangan per x kalau di atas x harus ada x 6 x juga harus ada x nya juga nah supaya ada di bawahnya ada x berarti kita akalin ini kita kali dengan seper x atasnya kita kali seper x per bawahnya juga harus kali seper x karena kalau kita atasnya aja ya kalau atasnya aja berarti kita telah merubah soal kalau ini kan kita gak merubah soal karena 1 per x dibagi dengan seper x kan 1 sama aja dia sendiri kan nah yudah sin x dikali seper x berarti sin x per x ya kan ini kali kesini plus sin 5 x dikali seper x berarti sin 5 x per x dibagi 6 x dikali seper x berarti 6 x per x nah dari sini dapet nih ya kan kalau sin 1 x dibagi 1 x yaudah koefisiennya aja kan ini udah berpasangan ini udah konsepnya limit trigonometri pokoknya kalau udah gini ambil koefisiennya aja ya ini udah rumusnya jadi kalau ini 1 dibagi 1 1 ditambah 5 bagi 1 5 per ya per disini ya x bagi x 6 1 tambah 5 6 per 6 sama dengan 1 ya kan sama kan cara panjangnya ya kan cuman ini gak dijelasin kenapa bisa begini nah coba kita pakai cara lain nah kalau kita udah lihat kalau semua kalau ada limit trigonometri semuanya itu ada variable x ini x semua maksudnya xnya paka 1 semua atas atau bawah kita ambil koefisiennya aja ini kan koefisiennya 1 ditambah ya kan 1 ditambah 5 6 ya kita ambil koefisiennya aja per koefisien di bawah 6 gitu 6 bagi 6 1 ya sama kan jawabannya 1 juga ya kan ini dipilihan gada gak ada jawabannya jawabannya malah B ini jawabannya 1 ya emang begitulah ya mungkin salah ngetiknya aja oke yang penting konsepnya bener ya ini dapat 1 dapat 1 gitu kita 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 kita